Menipisnya stok vaksin COVID-19 di kota Sumarang ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kota Sumarang, Muhammad Abdul Hakam. Menurutnya, saat ini secara keseluruhan di kota Sumarang, stok vaksin tinggal 198 dosis saja, sehingga sejumlah tempat pelayanan vaksin COVID-19, seperti di mal, ditutup. Sedangkan di 35 puskesmas yang ada di kota Sumarang sudah tidak melayani lagi vaksinasi COVID-19. Pelayanan vaksinasi COVID-19 saat ini hanya difokuskan di dua tempat, yakni puskesmas Pandanaran dan Rumah Dinas Wali Kota Sumarang. Terkait kapan akan datang kembali vaksin COVID, Dinas Kesehatan saat ini masih menunggu dari dropping pemerintah pusat dan belum tahu kapan akan memperolehnya kembali. Kota Sumarang saat ini masih menyisakan sekitar 198 dosis vaksin COVID-19. Dan mudah-mudahan nanti segera ada tambahan dari pusat ya, kami terus berusaha untuk meminta ke provinsi ataupun ke pusat, tapi karena memang di mereka juga kosong, kami diminta untuk menunggu. Ini kalau misalnya masih segitu, mungkin kita hanya buka dua tempat ya, hanya di puskesmas Pandanaran, di Rumah Dinas Wali Kota di Manyarang. Sementara itu capaian vaksin dosis pertama di Kota Sumarang sendiri sudah mencapai 113 persen, dosis kedua 104 persen, kemudian vaksin booster atau vaksin ketiga tercapai 64 persen. Tutuk Carita melaporkan.